Breaking News, inilah kronologi jembatan putus di Bengkulu Selatan. Jembatan gantung di Bendungan Desa Selepah putus saat sebuah mobil syarat muatan melintas. Mobil dan penumpang pun terjun ke sungai. Dari data yang dihimpun tribunbengkulu.com, kejadian itu terjadi pada pukul 13.50 waktu Indonesia Barat. Berikut adalah kronologinya. Kronologi ini dihimpun dari data kepolisian Polsek Seginim, Bengkulu Selatan. Kronologisnya enggak ini juga. Jelas intinya dari mobil elef ini atau engkel ini, dari jambi mau bawa penumpang balik ke Duson karena jalan lebaran ini. Kayaknya mungkin jembatannya sudah tua, terus mungkin ada baut atau tidak kuat menahan, akhirnya patah. Yang meninggal dua. Yang di rumah sakit empat. Nah itu ada yang lain, ada yang luka ringan, berubah di inilah. Lebih rinci, Kapolsek menjelaskan kendaraan bus Mitsubishi Charter nomor polisi BH 7845 FU membawa penumpang dari Provinsi Jambi menuju kecematan air nipis. Kabupaten Bengkulu Selatan dengan membawa penumpang sebanyak delapan orang. Mitsubishi Charter berangkat dari Provinsi Jambi pada hari Selasa, tanggal 19 April 2022. Pada hari Rabu tanggal 20 April 2022 tiba di Kabupaten Bengkulu Selatan. Sekira pukul 13.50, Mitsubishi Charter tersebut yang dikendarai oleh Niko berniat mengantar penumpang ke desa penandingan, kecamatan air nipis Kabupaten Bengkulu Selatan dengan melewati jembatan Bendungan Selepah. Karena tidak sanggup menahan berat kendaraan dan juga kondisi jembatan yang sudah agak rusak sehingga menyebabkan jembatan tersebut putus. Mitsubishi Charter nomor polisi BH 7845 FU itu terperosok dan jatuh ke pinggiran sungai. Selanjutnya para korban dievakuasi dan dibawa ke puskesmas segimin. Dua orang meninggal dunia. Korban meninggal dunia pertama adalah Mahira, berusia 6 tahun, seorang pelajar warga desa penandingan kecamatan air nipis. Korban meninggal kedua adalah Silas, 35 tahun, pekerjaannya swasta, alamat desa Sukarami, kecamatan air nipis. Berikut identitas dari para korban. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!